Intro Pagi Sis Pagi Mas Pur Sis, aku boleh nanya gak? Boleh, tapi asal jangan nanya mau ngajak aku jalan ya, soalnya nanti sore aku ada rencana mau jalan sama Kang Ujang Terus mau nanya apa? Gak jadi Hmm bener kan pasti mau ngajakin jalan Untung kemarin si Bobi gak jadi lamaran Eh Prat, untung gimana kalo ngomong kembaran aja Ya untung lah Im, bukan apa-apa, kasihan liat lu Eh, kasihan apa lu? Misalkan jadi lamaran, terus nikah Terus sendirian di rumah gak ada temennya Ya enggak lah, kalo dia orang jadi nikah, rumah tangga, tetep aja tinggalnya di rumah gua Tom, ini kopinya Ya, makasih ya mantu Papa my love, ini kopinya Eh, jangan diantarin ke sana, eh sini 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 Ntar cicit gua kasih ram kopi lah Jadi keleng dah kaya gua tuh Yakin aja si Bobi ngapis ini Duh ya lah Bob, gua seneng dah Kalo ngeliat lu dua harmonis begitu Apalagi Bob, ntar kalo sampe bini lu ngelahirin Udah tambah rame nih rumah Wih 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 konrere Bob, ntar kalo lahiran, lu ngasihin namanya si burhan Wih 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 wanna Bob, ntar kalo lahiran lu kasihin namanya si Burhan Pasti dia mau tinggal di rumah sendiri. Bo, nggak mungkin lah. Nggak bisa begitu lah. Tetap aja dia orang mesti tinggal di rumah gue. Ah, nggak mungkin mau lah, Im. Harus mau lah. Sekarang tebal lo tanya si Bobby. Ya, bentar. Gue telepon. Halo, Kom. Bob. Kalau lo ntar nikah sama si Jahra, lo tetap tinggal sama gue, kan? Apaan sih kok aneh-aneh-aneh nanyanya? Eh, Bob. Gue lagi serius ini. Gue nggak mau. Kalau ntar lo pas nikah, gue tinggal sendirian di rumah. Iya, itu mah masalah nanti. Lo nikah dulu, gue kapan tahu. Yaudah, lo tanyain dah ya sama si Jahra. Iya. Kenapa, Bob? Kok nanya? Kalau kamu udah nikah sama aku, kamu mau nggak tinggal di rumahmu, Kom? Eh, apaan sih? Aku ngomong aneh-aneh gitu. Tuh, kan, Rod? Bener. Mau. Paling si Jahraannya nggak mau. Eh, Rod. Yang namanya Bini mah dimana-mana ikut laki. Laki ke sana ngikut. Laki ke sini ngikut. Eh, Bini itu selalu nurus sama suami. Tapi kalau sejarah tinggal di rumah lo, ibunya sendirinya dong. Gimana? Eh, Wiron. Lo gimana sih? Lo mikirnya kejauhan sama sih lo. Ada-ada aja lo. Sampai. Si Babu baru dateng. Eh, enak aja kamu bilang saya, Bapu. Singkatan, Tis. Babap, Bibu. Babap, tolong pijitin dong kundak Bibu. Babap, tolong serikain dong, maju Bibu. Ledek aja terus, Jah. Ledek terus, ledek. Laki ke sini, saya pun ke sini, dua-dua anak ke sini. Laki ke situ, saya pun ke situ, berduaan berdua. Nah, kalau ini si Bucin nih. Bucin, Bucin. Bucin baru dateng, Bucin. Bucin, teh apaan lagi, ojat? Budak cinta. Nih, gue kasih obat penawarnya nih, mau lu. Belgedesu. Bucin. Mbak Ol. Mbak Ol, lu ngapotoh? Kok, lu gak ngelonggok rumah saya? Kakak, Aul emang niatmu ke sini. Lah, kalau emang niatmu ke sini, Mbak Yung ucap salam. Jangan ngelonggok-ngelonggok kayak gitu. Mau ngucap? Eh, Mbak Yuni keburu nonggok. Assalamualaikum, Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Yowes, sekarang ada apa? Itu, Aul menawari sepeda statis. Mudah, tidak ribet, dan olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak, Mbak Aul. Saya gak butuh sepeda kayak gitu. Hmm, kenapa? Mbak Sari aja beli loh. Itu bermanfaat sekali loh. Terutama untuk Mbak Yuni. Bisa bikin langsing. Kayak Aul. Makin disayang sama suami, sehat, jasmani, dan rohani. Wes, Tung Mbak Aul. Kalau saya bilang enggak, yow tetap enggak. Wes, titik, enggak pake koma. Yakin nih, kagak mau. Penawaran terbatas loh. Dan Aul hanya menawarkan kepada orang-orang yang sepertinya sangat membutuhkan ya, begitu. Enggak, Mbak Aul. Nek, enggak, yowes. Enggak, 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 enggak. Yowes, enggak, jangan mawarlah. Oke, sip, thank you, bye. Jat, Tis. Nanti sore Siska Maucang mau nonton. Kok bisa, Pur? Enggak tahu. Gue curiga kayaknya Siska Maucang bakalan pacaran. Bisa jadi, Pur. Kalau udah nonton begitu sih, waduh, itu udah. Bang, ngomongkrong bang. Bawa tuh. Kamu aja, Jak, yang bawa. Saya lagi mau dengerin si Pur cerita. Iya, sama. Maap bang, kita enggak ngomongkrong dulu lagi pada mau nongkrong. Ya, elah bang. Kalau mau nongkrong, jangan di pangkalan. Mending di rumah aja, ngopi. Nah, pangkalan-pangkalan dulu. Pitak. Kenapa, Kang Ujang? Saya lagi galau, Mas. Baru lagi gede kayak gitu, Ma. Gak patut galau. Gak patut gitu, Ma. Iya, maaf, Ma. Galau kenapa? Saya berantem sama Cecep. Gara-gara diajak di Alang sama Siska. Habisnya saya kesel. Ini teman mau kerja. Ini malah ngedeketin cewek. Gimana coba bisnis sekarang? Aduh. Padahal Ujang itu tahu kalau dia itu disukain sama Siska. Ujang juga pernah bilang kalau Ujang itu enggak suka sama Siska. Ya ampun, harusnya itu dia itu menjauh gitu loh. Jangan kayak yang ngasih harapan gitu loh. Bukanya saya yang ngasih harapan ke Siska. Tapi kan Siska itu pelanggan ke Cibring saya. Kalau saya tolak, enggak enak sama Siska. Tulit juga ya? Tapi, kamu Ujang harus jujur. Sebelum terlambat, betul? Betul, Kang. Ngomong aja, kalau memang Siska enggak mau beli ya berarti enggak rejeki. Tapi saya bingung harus ngomong lu dari mana. Tuh, enggak usah bingung-bingung, Cep. Si Ujang suruh ngomong aja langsung sama Siska. Udah, Pak Haji. Udah saya bilangin ke Ujang. Tapi dia te bilangnya enggak enak, enak, enak aja terus. Mendingan lu ngomong langsung sama Siska dah. Iya juga ya, Pak Haji. Biar saya aja yang ngomong ke Siska. Iya. Barmidi. Hei, Barmidi. Hei, 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 Pak Bangki. Hei, orang kan lagi serius-serius ngobrol. Malah ngamain, kumayu. Ceritanya lagi seru ini, Bang. Enggak ganggu, Wai. Emang cerita apa sih? Ikutan dong, ikutan dong. Udah, jangan, jangan, jangan. Kamu pergi aja, pergi sana. Saya lagi ngobrolin serius, ini masalah masa depan. Sama bisnis. Waalaikumsalam. Tau ini ngobrol lagi serius. Iya, iya. Beriturkin orang aja. Kalau menurut gue sih, lo musti jujur, Pur, sama Siska. Kalau gue cinta dia. Bukan, lo kasih tau Siska, kalau Ujang itu sebenarnya gak suka sama dia. Ujang itu ke Siska cuma buat jualan ke cimpring. Jack, kalau gue yang ngomong, ntar gue, apa ya, dibilangnya itu pengaduan gitu loh. Ntar malah yang ada Siska benci sama gue. Ya daripada lo begini terus sih kan, Tis? Iya Pur, mendingan kamu selesaiin aja langsung. Ujung. Yaudah lah, gue pikir-pikir dulu lah. Bang, ojek dong. Tis, bawa. Kamu aja, Jack, yang bawa. Saya lagi mau nemenin si Pur yang lagi patah hati. Iya, sama. Kita lagi gak ojek, Pak. Lagi mau nongkrong-nongkrong aja. Kalau mau nongkrong, jangan dipangkalan, Bang. Bangki. Bun, ayah mau kontrol proyek dulu ya sama Sarif? Iya, ayah. Bunda mau nitip makanan gak sekalian nanti pulangnya? Hmm, gak usah ya. Bunda kan sudah masak. Oke. Kalau burger sama pizza kesukaan Bunda gimana? Ah, gak usah ya. Bunda kan sudah olahraga kayak gini. Masa makan begitu, Bang. Oke lah, kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, siap. Hati-hati ya, ya. Assalamualaikum, Pak Firman. Waalaikumsalam. Mbak, ada apa tuh, Mbak? Anu, Pak Firman. Jengsari-nya ada pondak tuh. Ada. Sebentar, saya panggilin dia. JJ, mau ternuun? Nawarin apa lagi, ya? Mbak Yumi, bun. Hmm, nawarin Mbak Yumi? Bukan. Maksud ayah, di depan ada Mbak Wahyuni. Oh. Yaudah, samperin. Iya, ayah. Oke. Mbak Yumi. Iya, Cengsari. Ada apa? Saya ada perluk. Yaudah, bun. Saya pergi dulu, ya. Iya, ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mbak. Yeh. Ada apa? Anu, saya pengen nyobain sepeda statisnya. Jengsari. Soalnya saya kan mau beli juga, loh. Jadi boleh, tau, saya nyobain. Kebetulan saya lagi pakai. Gak apa-apa. Yaudah, masaklah. Mbak Ternuhun, ya, Jeng. Ini lah, Mbak Yuni. Wah. Wah. Ngeladah, Ngeladah. Wapi tenang, Niki. Biuh, biuh, biuh. Keren banget, Jeng. Waduh. Ini saya boleh nyoba, tau? Iya, boleh. Kalau mau nyoba, mau enggak. Dicoba. Beneran, Niki? Iya. Dihidupkan dulu. Ini buat apa, tau? Ya, ini kan untuk hidupkan, ya, Mbak Yuni. Terus juga untuk bisa nanti kita mendeteksi jantung kita. Wah, berapa cepetnya gitu. Oh, gitu, tau? Iya. Coba, yuk. Mana? Aduh. Wah, iya, J. Gua enak tenang, Niki. Aduh, keren biangat, Niki. Jengsari. Iya, 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 sih. Enaknya kan kita bisa olahraga di dalam rumah. Nah, makanya beli, Mbak Yun. Lah, lah, iya, iya, tau, Jengsari. Saya emang niat membeli. Tapi kan saya harus ngomong dulu. Harus cerita dulu sama suami saya. Iya, mbak. Jel banget. Lah, terus, Iki, dipakainya tiap jam berapa aja, tau? Bebas. Mau kapan saja. Tapi kalau saya, biasanya kalau enggak pagi, ya sore. Oh, mana, tau? Wah, enak tenang, Niki. Ini bisa sambil goyang-goyang gini, dengerin musik, bisa dakdutan, bisa ngepop. Saya jadi betah. Mana ini penumpangnya, Tis? Halo. Giliran ditungguin. Penumpang enggak pada datang. Gimana tuh ini, Tih? Berlalu cerita lagi dah. Aduh, JAK. JAK, makin gue ceritain. Makin gue inget-inget, gue makin sakit hati, JAK. Udah, Tis, cerita? JAK, JAK. Saya lagi enggak mau cerita. Yaudah, kalau gitu gue yang cerita, ya? Enggak, enggak. JAK, jAK. JAK, jAK. JAK, jAK. JAK. JAK, jAK. Terima kasih.